Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mau Pada kesempatan kali ini Video yang kami sampaikan Tutorial singkat Cara mengisi laporan SIPKA Kementerian Agama Tenggulan II Tahun 2023 Langsung saja teman-teman Coba kita bahas caranya Untuk catatan kami disini yang pertama Untuk idealnya pengisian laporan Tenggulan II ini dilakukan Di bulan Juli tahun berkenaan Sambil diperhatikan juga Batas tangga akhir pelaporannya Jangan sampai terlewatkan atau tertutup Sistem aplikasi SIPKA-nya Yang kedua Untuk Tenggulan II ini Tahun 2023 Batas akhir pelaporan tertulis di aplikasi SIPKA Tangga 19 Juli 2023 Yang ketiga Kenapa tutorial ini kami buat di bulan Juni Ini sebagai persiapan saja Sekaligus sambil mengisi indikator Yang sudah selesai Tenggulan ke sana Atau terrealisasikan Sampai dengan Tenggulan II ini Atau per 30 Juni 2023 Keempat untuk realisasi Anggaran bisa dilihat Di laporan keuangan Tenggulan II Tahun semestirangan Per 30 Juni 2023 Atau laporan terrealisasi Sakti Kementerian Keuangan Coba kita sambil isi teman-teman Di sini kami langsung login ke aplikasi SIPKA GOMENAP Sebenarnya secara teknis untuk pengisiannya Sama saja dengan Tenggulan I kemarin Nanti masuk ke menu pelaporan kinerja Pilih input pelaporan kinerja Tenggulan Di sini kami coba contohkan untuk pengisian Kegiatan bantuan operasional sekolah atau dana bus Cara mengisinya Tinggal dipilih indikatornya Pilih warna oranye ini Input data realisasi penget Diklik Silahkan nanti diisi teman-teman Yang pertama di sini realisasi target kinerja 2023 Di sini tertulis teman-teman Untuk laporan Tenggulan II ini Kita ulangi Pertama realisasi target kinerja Silahkan disesuaikan teman-teman Berapa realisasi target kinerjanya Untuk target keseluruhan kami Di sini tertulis 803 siswa Di sini kami input Kurang lebih setengahnya teman-teman Untuk realisasi anggaran Silahkan di input Dilihat tadi Dari laporan keuangan Semester 2 Log 30 Juni tahun 2023 Atau laporan sakti Coba kami buka teman-teman Di sini kami contohkan Dari laporan sakti Periode Juni 2023 Untuk dana bus di sini Terusasi sekitar Ini teman-teman Silahkan nanti dilihat Sampai dengan periode ini 295.616.000 rupiah Hingga diisikan Di bagian realisasi anggaran Capaian kinerja Tenggulan 2 Tahun 2023 ini Silahkan nanti diisi teman-teman Berapa capaiannya Biasanya standarnya Teman-teman lebih dari 50% Atau 50% Atau bisa juga Jika tengah sana Sudah 100% Tergantung nanti Capaian kinerja masing-masing Jadi yang diisi teman-teman Di sini kumulatif Semuanya diisi kumulatif Bukan parsial Untuk keterangan Silahkan disesuaikan Di sini keterangan dari kami Kami contohkan Capaian kinerja Tenggulan 2 Tahun 2023 Sebesar 50% Untuk jumlah Siswa MTS Banyak 5 bus Ini sifatnya Tenggulan teman-teman Tidak baku Silahkan nanti disesuaikan Dengan kalimat masing-masing Terkait dengan Pengisian Indikator Yang ada Setelah itu teman-teman Tinggal disimpan Oke Berhasil Nanti silahkan diisi Sejumlah indikator Yang ada di sini Pastikan Nanti teman-teman Di bagian bawah ini Capaian kinerja Diusahkan Jika memang Baik Pastikan baik Jika memang kurang Ya Sesuai dengan Dekatnya Untuk total Nasi anggaran Pastikan Jika Ingin Sama Dengan laporan keuangan Nanti dilihat Di laporan keuangannya Atau laporan Sakti tadi Berapa Laporan Per 30 Juni 2023 Disini kami sudah sama Tenggulan Totalnya ini Penghasil anggaran Untuk capaian Persennya Cuma 45,69% Belum mencapai 50% Untuk Tenggulan 2 Di bulan Juni Tahun 2023 Ini Setelah itu Teman-teman Silahkan Cita Pelaporan Kinerja Tenggulannya Dicik Cita Apakah Aksiannya sudah Tepat Atau belum Jika sudah Tepat Silahkan Ditandai tangani Diskin Untuk Melakukan Submit Pengiriman Laporan Kinerja Cara mengirim Teman-teman Pilih Pelaporan Kinerja Tadi Submit Pelaporan Kinerja Tenggulan Kementeri Klik Ini Nanti Silahkan Dimasukkan Tadi Pailenya Yang kita Cetak Yang sudah Ditandai tangani Dan Diskin Disini Silahkan Dimasukkan Setelah itu Klik Simpan Setelah itu Tinggal Klik Submit Hasil Capaian Kinerja Tenggulan Kementeri Agama Jika Sudah Dilakukan Submit Atau Kinerja Ini Otomatis Akan Terkunci Tidak Lagi Tidak Bisa Lagi Di Edit Jadi Sebelum Melakukan Submit Ini Perhatikan Isiannya Terkembar Terlalu Apakah Sudah Tepat Atau Sudah Pina Tidak Jika Sudah Tidak Tidak Bisa Lagi Dilakukan Perbaikan Atau Di Edit Kecuali Nanti Dibatalkan Oke Untuk Melakukan Monitoring Teman-teman Caranya Di bagian Laporan Satkar Ada Recap Pengenis Siapaian Kinerja Satkar Ada Monitoring Kinerja Satuan Kerja Perbulan Ada Monitoring Kinerja Pertulanan Silahkan Dilihat Nanti Atau Di bagian Dashboard Teman-teman Juga Tergambangkan Coba Kita Buka Ke Dashboard Aplikasi Sini Tergambangkan Jika kita Sudah Melakukan Pengisian Untuk Tunggungan 2 Capaian 9% Pertikat Baik Untuk Capaian Anggangan Juga Sini Tertulis Oke Seperti Saja Teman-teman Setingkatnya Mohon Maaf Jika Ada Penjelasan Yang Kurang Tepat Atau Ada Yang Salah Semoga Assalamualaikum Warahmatullahi Tarah Bangka Tuk